Terima kasih, terima kasih anak-anakku. Sekarang, waktunya kita cari apa? Sama nyanyi rumah kita. Ketua Dewan Pembina Koperasi Mekar Digital Sejahtera NDS Koprini Mariani Sumarno mengajak Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi Unit Disaingkut Prabowo Subianto bernyanyi lagu rumah kita di Purwakarta. Momen keduanya menyanyikan lagu yang dipopulerkan oleh band God Bless Iti terjadi dalam acara Silaturahmi Nasional MDS Kop tahun 2023 di Desa Cinangka, Purwakarta, Jawa Barat Sabtu 16 Desember 2023. Rini, yang merupakan mantan menteri BOMA dan Prabowo Kompak melafalkan tiap bait lirik lagu tersebut di hadapan ribuan anggota MDS. Kemudian, Rini mengajak anak-anaknya panggilan untuk anggota MDS yang dominan perempuan milenial menyanyikan lirik rumah kita menjadi Prabowo Subianto. Dalam acara tersebut, Prabowo dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Kehormatan di Koperasi MDS Kop yang ditandai dengan Penyamatan Rompi MDS Kop kepada Prabowo oleh Ketua Dewan Pembina MDS Kop, Rini Sumarno. Prabowo mengatakan, ia terkejut dan terharu melihat dukungan Rini beserta anggota MDS terhadap dirinya. Saya tidak tahu, Ibu Lini intel-nya bagus mungkin. Saya heran, tadi lagu itu, rumah kita itu lagu yang paling saya sukai. Dan ini bukan bahasa nasi, hanya semua yang dekat sama saya, semua staff saya. Tiap kali saya ada acara, lagu ini harus dinyanyikan. Saya sekarang, untuk kedua kalinya, saya terpilih menjadi Ketua Dewan Pembina Induk Koperasi MDS. Jadi saya merasa sangat dekat, dan hari ini saya sangat terharu, saya diangkat menjadi Ketua Dewan Kehormatan Mekar Digital Sejahtera. Ini sebuah pembinaan besar, terima kasih saya diangkat menjadi kebahagiaan saudara-saudara sekalian. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka berkunjung ke Balikpapan, Kalimantan Timur pada Sabtu 16 Desember 2023. Gibran mengawali rangkaian kampanye di Pulau Kalimantan, dari Pasar Pandansari, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kedatangan Gibran ke Pasar Pandansari, mengejutkan banyak masyarakat, itu ada Mas Gibran masih mudah ya, bisik seorang ibu-ibu. Hidup Pak Prabowo, hidup Mas Gibran, teriak masyarakat pedagang, dan yang sedang berbelanja. Cawapres Gibran membagikan buku ketika menjumpai anak-anak. Kemudian ia berbincang dengan para pedagang soal harga bahan pokok seperti minyak goreng dan telur. Dalam kunjungannya ke Pasar Cawapres Gibran, juga sempat berbelanja nasi pecel untuk disantap di mobil. Bahrian, pedagang nasi pecel dan nasi jagung mengatakan, Gibran membeli 5 porsi nasi pesel. Mas Gibran tadi beli 5 porsi nasi pecen, lauknya pecel sama telur. Ujar Bahrian. Gibran juga sempat membeli semangka dan jahe. Nur Hayati, pedagang jahe, menyampaikan ke Gibran saat ini harga jahe sedang naik. Jahe lagi mahal, sekarang 35 ribu rupiah per kilo, biasanya 25 ribu rupiah. Ujar Nur Hayati. Ujar Nur Hayati. Ujar Nur Hayati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!